Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kamu muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali membahas tentang Om Bahar Smith, kaum muslimin Baru beberapa hari kemarin Kita bahas video dari Bahar Smith Yang jelas-jelas Mencacimaki Presiden Prabowo Subian Menyebut Prabowo itu Presiden pengkhianat Sekarang Om Bahar Smith Sepertinya Gak tau ini kaum muslimin Apakah ini bentuk cuci tangan dari Bahar Smith Atau dia benar-benar Sadar Atau dia ini takut terciduk Kaum muslimin Karena video dari Bahar Smith Yang menyebut Pak Prabowo pengkhianat Itu kan viral Jadi Bahar Smith jadi takut kaum muslimin Takut terciduk Nanti masuk bui lagi Tapi ya Wallahu'alam biswab Mudah-mudahan sadar kaum muslimin Jadi Bahar Smith ke depan Gak mencacimaki lagi Ceramahnya Bisa lebih beradab Tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor Kalau ceramah tegas Dengan suara keras Gak ada masalah Yang penting kata-katanya Bukan kata-kata kasar Dan bukan kata-kata kotor Di dalam video ini Kaum muslimin Bahar Smith mengajak Rakyat Indonesia Untuk bersatu Karena sudah ada Presiden yang terpilih Pak Prabowo Subianto Dan sudah diketok palu Bahwasannya Pak Presiden Subianto Ini adalah Presiden terpilih Sehingga ke depan nanti Tidak ada lagi Cacimaki Seharusnya Dari kemarin juga Gak ada cacimaki Apakah Sebelum Presiden terpilih Boleh cacimaki Setelah terpilih Gak boleh cacimaki lagi Jadi dari dulu Sebenarnya Gak boleh cacimaki Tapi kalau memang Bahar ini terlambat Memahami ya Gak apa-apa lah ya Lebih baik terlambat Daripada Gak paham-paham Gak sadar-sadar Kau muslimin ya Coba kita simak dulu Video dari Bahar Smith Kau muslimin Saudara-saudara Pemilu telah selesai Betul? Betul? Kurang keras Betul? Betul? Pemilu telah selesai Dan MK telah mengetok palu Bahwasannya Presiden yang terpilih Adalah Prabowo Subianto Nah Kita sebagai rakyat Indonesia Yang taat kepada hukum Bahwa mau tidak mau Harus menerima Betul? 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 Pemilu udah selesai Udah Gak ada lagi saling hina Betul? Betul? Gak ada lagi saling cacimaki Gak ada saling hina Gak ada saling cacimaki Mari sama-sama kita jaga persatuan Betul? Ente yang mencacimaki Semuanya Bersatu bersama-sama Kita membangun Negara kesatuan Republik Indonesia Betul? Betul? Terus Kalau Habib Bahal gimana? Ah Itu pertanyaannya Kuncinya disitu Terus kalau Habib gimana? Bahar Smith Bahar Smith Akan selalu Berada di pihak rakyat Bahar Smith Akan oposisi Sampai mati Dan melawan Kebijakan-kebijakan Presiden Siapapun Presidennya Kalau menersalahkan rakyat Akan saya lawan Sampai Diktara pengawisan Salah-salah Allah Allahuakbar Allahuakbar Kalau saya Gak ada urusan Kalau presidennya Amis ke Prabowo ke Mau ganjar Mau komeng juga Presiden Gak ada urusan saya Saya oposisi Sampai mati Sudah-sudah Saya diperlukan rakyat Sudah-sudah Menersalahkan rakyat Maka wajib Saya dan kalian Dukung Betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan Presiden atau para pejabat Atau para pemerintah Kebijakan mereka Membuat Indonesia Menjadi negara yang kuat Negara yang berdiri sendiri Tanpa bergantung Kepala negara asing Negara yang kuat Negara yang disekani Oleh negara-negara lain Maka wajib kita dukung Betul? Betul? Tapi andaikan Jika ada Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan oleh para pemerintah Yang dimana kebijakan itu Menyesalakan rakyat Merugikan rakyat Dan menguntungkan asing Kebijakan-kebijakan Yang membuat Indonesia Banyak utang Yang membuat Indonesia Dipandang sebelah mata Oleh negara-negara lain Yang membuat Indonesia Berlangsat Yang membuat Indonesia Ngemis-ngemis sama negara lain Yang membuat Indonesia Hilang maruahnya Di depan negara-negara lain Yang membuat rakyat susah Rakyat kelaparan Rakyat menerita Maka wajib Untuk kita semua Melawan kebijakan-kebijakan tersebut Jangan berhenti sampai mati Jangan mundur Walaupun harus hacur Selama-selama Silahkan semua Anak-anak Nul Mustafa Anak-anakmu Dan disini semuanya Siap lawan Kisaliman Kurang keras Siap lawan Kisaliman Siap lawan Kemungkaran Siap lawan Kisaliman Dari manapun datangnya Kisaliman Siap lawan Siap lawan Pengkhianat bangsa Siap lawan koruptor Teman-teman Ini lah Anehnya dari orang ini Teman-teman Yang berteriak-teriak Siap melawan koruptor Siap melawan Paklar pengkhianat Seolah-olah tidak ada aparat Yang mengurus hal tersebut Teman-teman di negeri ini Itulah tugasnya Para aparat kepolisian Tugasnya KPK Yang menangani korupsi Itulah tugasnya Para menteri Untuk mengendal Masalah-masalah Yang terjadi Di dalam negeri ini Anda sebagai penceramah Seharusnya fokus saja Dalam dunia ceramah Dalam urusan agama Kalau Anda memiliki Ilmu agama Ini kok kebanyakan Ceramah-ceramah Anda Masalah politik Ya bukan berarti Seorang ustad Ulama Kiai Ya tidak boleh Sekali waktu lah Misalkan Ya menyentil Misalkan kebijakan pemerintah Yang diperbolehkan Gak ada masalah Tapi tentu saja Dengan cara Tidak mencacimaki Lebih-lebih Di halayak ramai Ini menurunkan Wibawa seorang pemimpin Teman-teman ya Lah kalau rakyatnya sendiri Sudah tidak menghormati Pemimpinnya Maka jangan kalian harap Negara-negara lain Bisa menghormati Pemimpin kita sendiri Bakal diinja-inja Teman-teman Wong rakyatnya sendiri Ya menghinap mimpinya Dan ini tentu saja Bertentangan teman-teman Dengan apa yang diajarkan Lera Rasulullah Tuh ke muslimin ya Pemilu sudah selesai MK sudah ketok palu katanya Presiden Prabowo Subianto Sudah sah menjadi presiden Maka ke depan Tidak ada lagi Cacimaki katanya Memangnya kalau sebelum terpilih Boleh Cacimaki Coba Dipikir dong Bahar Cacimaki itu tetap Gak boleh Apakah itu dalam rangka Pemilu Ataupun sudah terpilih Presidennya Karena memang Cacimaki itu Bukanlah budaya Islam Dan kalau kita melihat Video dari Bahar Smith Berapa banyak yang Cacimaki kau muslimin Ustadz di Cacimaki Yang tidak sejalan Dengan dia di Cacimaki Disebut ulama anjing Disebut Kera-kera bersorban Coba Itu kan Cacimaki Namanya kau muslimin Bukan cuma Pejabat saja Yang di Cacimaki Sama si Bahar Orang yang tidak sejalan Dengan Bahar Di Cacimaki Disebut ulama anjing Kera-kera bersorban Ketika pengajiannya Tidak diberikan izin Oleh Pak Lurah Dikatakan Lurahnya Lurah-Lurah Biadab Coba Seharusnya belajar lah Belajar adab Bahar Belajar adab Gak ada adab Islam Cacimaki itu gak ada Dan kemudian Kalau kita Menyimak betul Ceramahnya dari Bahar Smith Tadi kaum muslimin Seolah-olah Dia ini yang paling Oposisi Yang paling pro Terhadap rakyat Yang paling anti Terhadap Kebijakan-kebijakan Pemerintah Yang merugikan rakyat Dia gak sadar Berapa banyak Para asatif Para ulama Di Indonesia ini Yang mereka Oposisi Sampai mati Tapi gak Kuar-kuar Mereka gak Perduli Siapa presidennya Siapa presiden terpilih Mereka gak Perduli Yang penting Ketika sudah Menjadi presiden Dia pemimpin kita Kita taat Kepada pemimpin kita Sudah selesai Kecuali ada Perintah-perintah Dari pimpinan Dari penguasa Untuk Menyekutukan Allah SWT Untuk durhaka Kepada Allah SWT Baru tidak Ditaati Tapi kalau Sebatas Isti hadiah Pemerintah Demi kemaslahatan Rakyat Indonesia Ya ditaati Kalau masalah Bahas Berantas korupsi Itu bukan Wilayah Mubahar Kalau masalah Memberantas korupsi Memberantas Kejahatan-kejahatan Itu sudah ada Bagian-bagian Tersendiri Dalam pemerintahan Ada KPK Ada TNI Ada Polri Ada pengadilan Mereka yang Mengurus negara ini Kalau ternyata Ada kebijakan-kebijakan Pemerintah yang salah Kemudian penanganan-penangan Kasus korupsi Yang tidak benar Penanganan-penanganan Kasus mafia Yang tidak benar Cukup berikan Nasehat Kepada Pemerintah Kalaupun Memang kritik Dikritik dengan Cara yang baik Kalau memang Mampu Berbicara Empat mata Dengan pemerintah Temui Kalau tidak Mampu Ya sudah Bertakwa Semampunya Bukan Bukan malah Mengajak Jamaahnya Turun ke jalan Demonstrasi Bikin Macet Tidak Jelas Malah Bikin Rusuh Itu bukan Ajaran Islam Apalagi Si Bahar Ini Dikenal Sebagai Pencerama Ya sudah lah Konsentrasi Dengan Ceramanya Benahi Akidah Jamaahnya Kan Om Bahar Sendiri Sudah Mengatakan Bahwa Pemimpin Itu adalah Cerminan Dari Rakyatnya Kalau rakyatnya Banyak yang Zolim Maka Pemerintahnya Juga Banyak yang Zolim Maka Seharusnya Bahar Itu Lebih Mengkonsentrasikan Mendakwahi Jamaahnya Supaya Tidak Menjadi Orang Yang Zolim Benahi Dulu Akidah Jamaahnya Karena Akidah Itu Pondasi Mustahil Pemahaman Seseorang Pemahaman Agama Seseorang Itu Bisa Baik Kalau Akidahnya Rusak Contoh Si Bahar Sendiri Si Bahar Ini Akidahnya Perlu Diperbaiki Karena Si Bahar Ini Pernah Di dalam Ceramahnya Mengatakan Ada Malaikat Itu Yang Dibenta Oleh Wali Malaikat Dibenta Oleh Wali Padahal Itu Malaikat Sedang Menjalankan Tugasnya Kita Sudah Mendengar Mungkin Kau Muslimin Kisah Yang Dibawakan Sama Si Bahar Smith Ada Orang Yang Fasik Dikubur Di sebelah Kuburan Wali Orang Fasik Ini Dihukum Oleh Malaikat Tapi Kemudian Malaikat Ini Dibenta Oleh Wali Ini Karena Teriakan Orang Yang Fasik Yang Dihukum Oleh Malaikat Ini Katanya Mengganggu Zikirnya Wali Yang Kuburannya Ada Di sebelahnya Coba Ini kan Akidah Yang rusak Kau Muslimin Bagaimana Bisa Membenahi Kondisi Bangsa Kondisi Negara Kondisi Rakyat Ini Kalau Akidahnya Saja Rusak Makanya Akidahnya Kondisi Jamaahnya Karena Mungkin Jamaahnya Itulah Yang Nantinya Akan Memegang Estafet Kepemimpinan Di Negeri Ini Bukan Tidak Mungkin Kau Muslimin Mereka Dibekali Dengan Akidah Yang Lurus Kalau Akidahnya Lurus Insyaallah Nanti Pemahaman Pemahamannya Lurus Kalaupun Nanti Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Baik Karena Akidahnya Sudah Kuat Dan Orang Kalau Akidahnya Kuat Kau Muslimin Mereka Tidak Akan Berani Menyelisihi Syariat Islam Karena Dia Tahu Siapa Yang Nantinya Akan Dihadapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Tahu Segala Sesuatu Yang Dia Perbuat Akan Dipertanggungjawabkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seandainya Dia Berbuat Zolim Kepada Rakyat Maka Dia Akan Mempertanggungjawabkan Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Sekecil Apapun Dia Mengkorupsi Uang Negara Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tahu Itu Bakal Di Pertanggungjawabkan Itu Kalau Akidahnya Yang Benar Tapi Kalau Akidahnya Sejam Belangsak Seperti Bahar Smith Ya Jangan Berharap Bisa Membenahi Kondisi Negeri Ini Itu Mustahil Kau Muslimin Karena Sekali Lagi Akidah Itu Adalah Pokok Kau Muslimin Akidah Maka Insyaallah Segala Urusan Ikut Lurus Tapi Kalau Akidahnya Belangsak Akidahnya Sesat Maka Urusan Yang Lain Dijamin Ikut Sesat Kau Muslimin Jadi Sekali Lagi Bahar Smith Lebih Baik Benahi Akidah Konsentrasi Untuk Mendakwahi Jamaahnya Urusan Negara Biar Diurus Oleh Para Pejabat Itu Kau Muslimin Kalau Memang Ada Risih Dengan Kebijakan Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Pro Terhadap Rakyat Tidak Pro Terhadap Syariat Islam Maka Kalau Mau Kritik Silahkan Kritik Tapi Kritik Dengan Cara Yang Baik Kalau Memang Mampu Melakukan Kritikan Memberikan Nasihat Secara Empat Mata Itu Lebih Baik Kalau Tidak Mampu Maka Kita Bertakwa Kepada Allah Semampu Kita Kita Berusaha Untuk Menasehati Mereka Dengan Cara Yang Baik Semampu Kita Membebani Sesuatu Di Luar Kemampuan Kita Dan Seandainya Benar Pemerintah Berbuat Zolim Kepada Rakyatnya Kita Pun Tidak Akan Dibebani Dosa Atas Kezoliman Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tersebut Dan Terakhir Kau Muslimin Kita Semuanya Memiliki Kesempatan Yang Sama Untuk Punya Andil Terhadap Pemerintahan Yang Ada Di Negeri Kita Kita Semua Bisa Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Pemerintah Yang Ada Di Negeri Kita Ini Menjadi Pemerintah Yang Arif Yang Bijaksana Yang Menjunjung Tinggi Nilai Nilai Syariat Islam Karena Islam Ini Sejatinya Adalah Rahmat Untuk Seluruh Alam Kau Muslimin Bukan Hanya Untuk Kau Muslimin Akan Tetapi Untuk Seluruh Alam Oleh Karenanya Kau Muslimin Sekali Lagi Kami Sampaikan Bahwasannya Kita Semuanya Ini Bisa Memiliki Andil Untuk Negara Ini Kau Muslimin Terutama Untuk Mendoakan Para Pemimpin Pemimpin Yang Ada Di Negeri Kita Ini Kau Muslimin Seorang Ulama Besar Al-Imam Fudail Bin Iyad Mengatakan Seandainya Aku Memiliki Doa Yang Mustajab Doa Yang Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Maka Aku Akan Gunakan Untuk Mendoakan Penguasa Karena Seandainya Penguasa Ini Menjadi Baik Maka Penguasa Ini Akan Menjadikan Kebaikan Untuk Seluruh Rakyat Mudah-mudahan Bermanfaat Kau Muslimin Salam Akal Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh